Intro Yo, jumpa lagi bersama Cak Didi Oke, langsung aja ya Lanjutan dari video sebelumnya Cak Yudik masih pasang di Pasang mesin di motor Sanek GJ250 Oke, kali ini Cak Yudik setelah pasang Setelah setting Lock and As Gear centric Yang loncat 1GB Cak Yudik sekarang pasang Bautnya, setensionernya Ini Cak Yudik sambil setel Nah ini Cak Yudik tekan Ini yang tangan kiri ini Cak Yudik tekan Bagian tensionernya Kemudian Bautnya dipasang Karena kalau nggak ditekan Nanti nggak pas lubangnya Oke, ya Jadi biar nggak begitu menekan Jadi bisa lebih mudah pasang bautnya Oke Kebetulan memang bautnya beda ya Baut atas ini yang ukuran Kunci 10 10mm Dan yang bawah Yang di blok silindri itu adalah Kunci Pakai kunci 8mm Nah seperti ini Sebenarnya sih Setelah konsener yang Cak Yudik tekan Dengan pakai tangan kiri ini udah Udah mentok ya Udah Udah nyetut Oke Lanjut Ini pengencangan Karena harus Masangnya jangan sampai Dikencangkan salah satu Jadi kalau sudah Bautnya udah masuk semuanya Di Di Lopang murnya Plat Tensioner Baru Dikencengin semua Jadi kalau dikencengin salah satu Nanti Salah satu Mau memasukkannya itu Agak kesulitan Jadi harus Masuk semua dulu Oke Baru dikencengin Nggak apa-apa Kencengin salah satu Atas dulu atau bawah dulu Nggak masalah Yang pasti Memasukkan bautnya Harus Bersamaan dulu Oke Nah jadi Coba Setel ini Udah ini Karena kan Di video sebelumnya Yang bagian Tensioner Yang bagian depan Itu kan Agak muncul ya Tapi kalau udah Nekan Udah terkunci Dengan yang bagian belakang Tensionernya itu Akhirnya ngunci Dia nggak akan Nggak akan naik lagi Terkunci Ini kunci otomatisnya Pengunci Otomatisnya Disitu Tensioner Seperti itu Oke Kemudian Cak Yudik Cek lagi ya Ini Cak Yudik Coba topkan Posisi Piston TMA Cak Yudik Coba topkan lagi Oke Cak Yudik Topkan Sambil melihat Posisi Di Noken As ya Di gear centricnya Oke Udah Sip ya Udah lurus semuanya Depan belakang Udah lurus Dengan permukaan Block up Kemudian Cak Yudik Sebelum pasang Tutup cover Noken Asnya Cak Yudik Ngasih Oli mesin baru ya Jangan pakai yang Lama lah Pakai oleh mesin baru Ya dilumasi gini aja Diratakan Gak perlu banyak-banyak Yang penting Rata aja Oke Pastikan Pastikan Di bantalan Ada Ada Busing Ada yang menonjol Busing itu Pastikan Nempel di Memang di cowaan Di lubang cowaannya Block up yang ada Di bautnya Baut sunduk Oke Jadi dipasang Tutup cover Noken As Ini yang bagian Mesin kanan ya Nah ini Busing wajib terpasang Dan Gak akan Jangan sampai terbalik ya Terbalik pun Gak akan bisa kok Nah ini yang Jadi Bersihkan ini Ini adalah yang Lurus dengan Bagian Busing yang ada Di bantalan Nah ini kalau Gak pas nanti Gak bisa terpasang Karena kan ada Cowaannya Jadi lawannya Ditutup cover Memang ada cowaan Seperti itu Oke Jangan khawatir Sebenarnya sih Untuk yang tutup cover Noken As Kanan kiri Bisa Bisa ditukar ya Tapi saran Cahidi Jangan Memang kanan-kanan Kiri-kiri Jadi nanti Keausannya Biar Rata ya Keausannya Mengikuti dengan Sebelum dibongkar Oke jangan lupa Busingnya ada dua Busing wajib terpasang Nah ini langsung ya Ini sebenarnya Kalau dibalik Diputer gitu ya Itu gak akan masuk Memang kelihatannya Bahut sunduknya Ini simetris ya Tapi adalah ada Selisih sedikit lah Jadi kalau posisinya Diputer gitu Seperti ini ya Ini Cahidi-cahidi contohin Ini yang di Bagian Tutup cover Noken Sebelah kiri ya Jadi blok kiri Nah ini Seperti ini Memang Sama sih ya Sama Mirip lah Dengan yang kanan Salon sub-tudu sih Juga bisa Diop-opor Tapi salon Cahidi Jangan Ini Cahidi Petang pusing Kemudian ini ada lubangnya ya Di Cowaan yang Lurus dengan Busingnya Di pantalan itu Memang ada Lobangnya untuk Masuk Uli mesin Masuk situ Nyemprot disitu Untuk melumasi Bantalan Di Noken as Di camsafenya Oke coba Cahidi bersihkan Seperti ini Ada ada lubangnya Ini Nanti Kalau hidup kan Nanti muncak disitu Oke ya Ini Cahidi Coba Cahidi balik Asalnya Asalnya Yang tadi Ini Cahidi balik Coba Coba aja Cahidi coba ya Nah ini Seperti ini Ini Pondisi terbalik Nah ini Gak bisa Ternyata Gak bisa Masuk Gak bisa Masuk Enak Itu loh Agak Seret Nah ini Tandanya Ada tanda Titik disitu Itu yang menghadap Luar mesin ya Yang sebelah kanan Dan sebelah kiri Jadi tanda Titiknya Di Luar Tinggal Kalau ini Gak terbaik Langsung Kalau yang sebelumnya Ini memang agak Seret Itu masuk Itu terbaik Oke Langsung aja ya Pasang ring Di baut sunduknya Atau baut ancernya Baut tusuk satenya Ada delapan Kalau ini Ringnya ring Ini ya Ringnya ring krum ya Ring pelat tapi krum Seperti Stainless Ringnya ring Stainless Bukan tembaga ya Ringnya ring standless Karena kan bautnya Udah Tembaga Orangnya seperti tembaga Oke Ring udah terpasang Semuanya Ini Caya dipasang Murnya Ini Murnya ini Murnya Kunci ganjil ya Kunci ganjil itu Maksudnya Jadi pakai Kunci ukuran 11 mili Nah Seperti ini Cara pasangannya sama Ini cara Pengencangannya sama Jadi serangkan sih Pengencangannya pakai Cara Melingkar ya Seperti Obat nyamuk yang lama Itu yang melingkar Seperti keong Nah itu Seperti itu Jadi Berputar Menuju ke Tengah Oke Nah ini Hati-hati ya Untuk Bautnya Kalau memang Agak seret Jangan dipaksakan Tapi dibalik aja Misalnya Ini Balik Disputar kok Agak 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 ada seretnya Di balik aja Timurnya Nah ini Jadi balik Murnya Karena dimur Juga ada tanda Titik ya Itu menghadap Luar Titiknya Tapi Gak masalah sih Karena ada Ring ya Ada ring Plot Terbalik Gak masalah Seperti ini Saya dikencengin Rata dulu Tadi Gak terlalu Kenceng Tapi diratain dulu Lagi Nanti Pengencangannya Baru Putar ya Ini Pengencangnya silang Seperti ini Nah Tadi silang Bertutup cover ya Kalau sudah Seret Apa Sudah Agak seret semuanya Pastikan rata dulu Rata set Meskipun Gak Gak Terlalu kenceng Gak masalah Yang penting rata dulu Jadi pengencangan rata dulu Oke Setelah pengencangan rata Nah Yang kanan memang agak Banyak Oke Ini pengencangan Tiap Tutup cover Tutup covernya Makan as ya Jadi Coba Gerak-gerakkan Goyangannya Udah dikit banget Oke Gak ada masalah Lancar sih Istilahnya Pengencangannya itu Gak ada Yang seret itu Gak ada Lancar Ringan Ini CID Filling aja ya Jadi Berdasarkan putaran Jadi Dari pengencangan Yang set itu Nanti Terakhirnya Ditambah Pengencangan Seperempat putaran Seperempat putaran Ditambah Lagi Setengah Dari seperempat Nah Ini CID Pakai Seperti ini Setengah dari Seperempat Setengah dari Seperempat Putaran Oke Sudah Cek Celah Clabnya Sudah Sama Tinggal Setelah Clab Tapi Ini Sudah Bawaannya Ini CID Tambah Oke CID Tambah Teknik Silang Tambah Setengah Dari Seperempat Putaran Jadi Separuhnya Seperempat Putaran Semuanya Seperti ini Oke Sampai jumpa Lagi Di video Selanjutnya Video CID Berikutnya Yaitu Cek Nanti Cek Semuanya CID Cek Semuanya Setelah Pengencangan Nanti Tes Mesin Hidup Jadi Sampai Tes Mesin Hidup Pengecekan Ulinya Muncrat Normal Oke Sampai jumpa Lagi Di video CID Berikutnya Masih Tetap Di Motor Sanek GJ 250 Ciao Sampai jumpa